Ya, obis akibat cuaca buruk, para nelayan di kawasan pesisir Kecamatan Ampenan, Kota Mataram berhenti melaut untuk sementara waktu. Agar aktivitas melaut tidak lagi terhambat oleh kondisi cuaca, para nelayan pun berharap janji pemerintah untuk membangun dermaga segera terrealisasi. Hampir dua pekan sudah, para nelayan di lingkungan kampung Bugis Kecamatan Ampenan tidak bisa melaut. Para nelayan menghentikan sementara aktivitas melaut, lantaran situasi angin barat yang tengah terjadi saat ini. Hal tersebut membuat kondisi ombak cukup tinggi, sehingga menyulitkan para nelayan untuk menyandarkan perahu mereka. Untuk mengisi waktu, para nelayan pun memilih memperbaiki peralatan melautnya, seperti perahu hingga jaring. Haji Samidi, salah satu nelayan sempat menceritakan tidak bisa melaut akibat kondisi cuaca yang tak bersahabat, seperti persoalan klasik yang rutin mereka hadapi selama ini. Di saat kondisi cuaca buruk seperti ini, mereka kesulitan untuk menampatkan perahu akibat tidak adanya dermaga. Haji Samidi mengatakan, rencana pembangunan dermaga sendiri sudah sejak lama mereka mendengar ceritanya. Bahkan selalu menjadi janji politik di setiap momen pesta demokrasi. Namun janji tinggallah janji. Hingga saat ini, keberadaan dermaga yang sangat mereka butuhkan itu tak kunjung terrealisasi. Dikatakannya, akibat tidak adanya dermaga. Sebagian nelayan di wilayahnya memilih untuk bermigrasi ke kawasan pantai Senggigi, yang kondisi ombaknya dinilai relatif cukup aman untuk dijadikan tempat menyandarkan perahu. Namun konsekuensi dari pilihan tersebut, para nelayan pun harus rela berkorban untuk meluarkan biaya lebih untuk operasional. Untuk itu, Haji Samidi pun berharap, janji pemerintah yang ingin membangun dermaga, serta tanggul penahan ombak di pesisir pantai Ampanan bisa segera direalisasikan. Nah, namun sebut dermaga dengan layak, cuman isu politik itu aktifkan belakang di minara. Sejak kampanye, isu kebindahan pemencah gelombang, lalu ketika sepi, sepi langsung. Lalu menelayan sebenarnya butuh? Oh, butuh. Butuh ganti. Tapi ini kan selapunan ini tambahkan Senggigi, selapunan nelayan ini selapunan ini Senggigi. Senggigi, selapunan nelayan ini menendah turun dari tono karena biaya. Biaya wasugul, mampak di narak, ribet malik, mangan sulit. Sementara itu, selain dihadapkan pada kondisi tidak bisa melaut, para nelayan yang tinggal di kawasan ini juga dihadapkan pada ancaman abrasi yang mulai mengancam pemukiman mereka. Bahkan abrasi yang rutin terjadi setiap tahun ini, mulai mengikis wilayah bibir pantai sehingga berimbas pada semakin sempitnya area sebagai lokasi para nelayan menambatkan perahunya.